Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update market crypto. Dalam beberapa hari terakhir, what happens? Kita nanti juga akan mention mungkin beberapa trend ataupun beberapa altcoins yang menurut saya cukup menarik. Dan ada berita-beritanya juga. Jadi kita akan review beberapa grafik, charting dengan bitcoin. Pastinya juga nanti ada beberapa altcoins juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa to share videonya, like ataupun subscribe. Let's say mungkin kita bisa hit 510 likes di video kali ini. Dan sekali lagi, thank you semua untuk support-nya. Dan kita mungkin bisa langsung masuk saja ke dalam videonya ya. Oke, back to the topic. Dimana kita masuk ke videonya. Bitcoin saat ini ada sedikit mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman lihat, kemarin market sempat ada naik malam. Dia naik sekitar 3,3%. Apakah beberapa altcoins naik? Beberapa altcoins juga mengalami kenaikan. Ini teman-teman bisa lihat seperti pendel. Pendel nanti kita akan bahas di video kali ini. Dia naik sekitar 27,8%. Lalu ada beberapa crypto lainnya. Tapi sebenarnya altcoins sendiri nggak terlalu mengalami kenaikan sih. Kalau kita lihat ya. Jadi ini masih driven by mostly bitcoin aja ya. Secara kenaikannya pun. Namun dalam beberapa jam terakhir pun sebenarnya technically bitcoin sedikit konsolidasi nih. Nah, ini juga beberapa altcoins ada sedikit penurunan juga. Which is masih sideways lah market bisa dikatakan. Let's kita lihat lagi. Mulai dari fair and grid index. Fair and grid index kita di extreme grid. Masih in the extreme grid level teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari secara ETF inflow sendiri. Ya, karena menurut saya saat ini kita harus perhatikan bitcoin ETF inflow gitu. Jadi mungkin di beberapa video nanti saya akan lihat gitu ya. Dan memang trendnya pun total kita lihat di sini. Grayscale technically atau GBTC ini masih outflow ya. Di sini. Sekitar dari awal April nih outflow terus ya. Ini kemarin sempat besar 1 April 302. Lalu dia outflow lagi sekitar 82. Lalu di sini outflow sekitar 75. Dan lastly sekitar 79 gitu. Sedangkan kalau kita lihat BlackRock ETF atau EBIT. Kemarin belum ada datanya. Ya, tapi technically sebenarnya ini semua positif ya. Except Grayscale gitu. Ini ada siapa? Ini ada ARK BTC ya. Yang sedikit mengalami outflow. Tapi ya kalau kita lihat secara trend. Ya, basically yang merah terus adalah GBTC. Sedangkan yang lain kita lihat seperti BlackRock atau Fidelity ya. BlackRock itu yang EBIT teman-teman yang sebelah kiri. Fidelity ini FBTC ya. Yang mereka akumulasi aja gitu. Kita lihat dari sini ya. 14.000 dan 7,7.000 gitu. So, kalau teman-teman tanya kapan market naik. Ya, technically mungkin ya we need to wait. Ya, kita menunggu sampai secara outflow GBTC-nya ini berkurang. Ya, tapi technically saat ini pun udah mulai kurang nih. Dari yang ratusan gitu ya. Saat ini sudah setinggal 70-an gitu. Dan GBTC sendiri sudah outflow sekitar 15.000. Dan kalau kita lihat ini seperti transfer aja nih. Kalau teman-teman lihat ya. Dia outflow disini 15.000. Tapi yang positif totalnya ini naik terusnya di BlackRock maupun di Fidelity. Gitu. Ya, jadi memang dikatakan institutions membeli Bitcoin. Yes, it's true. Gitu. Nah. What happened? Ya, kalau kita ngomongin secara data sendiri. Ya, pada saat tanggal hari ini Friday, hari Jumat. Kalau teman-teman mau lihat. Memang ada beberapa data. Which is yang kita perhatikan itu mungkin nanti jam setengah 8 WIB itu. Ini saya sudah search di WIB ya. Ya, benar WIB. Plus 7. Setengah 8 ya. Non-farm payrolls. Lalu ada unemployment rate. Basically ini makro aja. Biasanya ini hanya short term price movement aja sih. Gitu ya. Gak akan terlalu berdampak. Saya rasa mungkin dia akan short term volatility. Tapi ya kembali lagi ke area range-nya. Gitu. That's it untuk makro. Ya, Saturday atau weekend. Weekend biasanya low liquidity sih sebenernya. Oke. Next, kita masuk ke crypto bubbles. Ya, kalau kita mau lihat secara trend in general. Saya suka lihat secara visualisasi seperti ini teman-teman. Jadi memang beberapa nih. Seperti W. Dia baru launching kan. Wormhole. Ini lagi ada koreksi. Saya belum deep dive. Jadi no comment on apakah secara fundamental bagus atau enggak. Jupiter minus 11,2%. Ini sebenernya quite interesting gitu ya. Jupiter mengalami penurunan. Dan penurunan cukup signifikan. Sedangkan kita lihat seperti Pendle disini mengalami kenaikan sekitar 28%. Karena memang ada news. Ya. Disini kalau teman-teman lihat. Sebenernya bukan news sih. Ini bukan berita baru. Ini cuma hanya sebagai data. Bahwa yield platform Pendle ini dia sampai 4 miliar dolar total value lock. Which is ini quite big teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat secara TVL. Pendle itu sekarang di area di berapa nih? 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Ya. Ranking 10 ya. Di total value lock sekitar 4 miliar dolar. Dan ini kita bisa lihat. Dalam satu bulan terakhir dia mengalami kenaikan 63%. Dalam tujuh hari terakhir naik sekitar 23%. Kalau ditanya teman-teman. Apa yang menyebabkan Pendle mengalami kenaikan sesignifikan itu? Karena lebih ke arah dari Ethereum restaking naratif. Ya. Itu aja. Ya. Di mana restaking. Lagi booming kan. Restaking boom nih. Untuk Ethereum sendiri gitu. Jadi teman-teman udah stake Ethereum-nya. Dapat misalnya stake Ethereum. Stake Ethereum-nya bisa dimasukin ke Pendle. Ya. Dan Pendle ini dia pecah lagi gitu. Makanya kalau teman-teman lihat dari sini. Pendle itu. Core ADI-nya. Dia tuh divide. Satu dia membagi yield bearing asset. Satu asset jadi ada dua. Yang pertama adalah underlying asset-nya. Gitu ya. Dan yield-nya. Gitu. Jadi technically Pendle ini memang masuk ke DeFi. Tapi karena yield-nya bisa di tokenize. Gitu. Jadi. Ada relasinya ke RWA juga. Real world assets gitu. Karena yield-nya bisa di tokenize. Istilahnya seperti itu. Dan memang secara harga sebenarnya udah cukup signifikan. Ya. Gain-nya. Maybe we'll look for more opportunities kali ya di crypto lainnya. Tapi ya. Bisa lihat Pendle. Oke. Tadi kita ngomongin Pendle ya. Jadi agak miss dikit. Tapi ini saya ada recap juga di Twitter gitu. Kalau teman-teman mau cek tweet-nya. Crypto narrative performance for Q1. Jadi di kuartal 1. Apa yang terjadi? Basically memang meme is leading the index ya. Meme coin ini sebenarnya market crypto index-nya naik. Tapi yang lead itu adalah meme coin. Kayak karena meme coin itu attract retail investors. Gitu. Khususnya mungkin yang terakhir-terakhir kita ada base meme coins. Solana meme coin sih sebenarnya. Ya memang inflow-nya itu cukup besar. Lalu next-nya ada RWA. Rehold assets. Next kita 216%. Ini baru aja berakhir Maret ya. Kalau nggak salah ya. Baru mulai mengalami kenaikan. Let's. And then kita ada liquid sticking derivative. Ya. Sekitar 151%. Ini kenaikannya ya teman-teman. Performance-nya. Identity. Next kita 136%. Dan AI still quite strong. 124%. Ya. Memang leadingnya di meme coin. Dan meme coin mungkin nggak bisa dilewatkan lah. I mean. You can allocate some of your portfolio. Memang untuk meme coin juga. Karena meme coin itu attract retail investors. Dan saya tahu. Saya udah sempat bahas akan membahas top 5 meme coins. Dan ya. Tungguin aja videonya. Ya. Masih on process untuk research-nya. Nanti kalau sudah selesai. Mungkin kita akan publish videonya. Oke. That's bundle. Apa yang kita bisa lihat lagi. Oke. Ina. Ethinal Labs. Ya. Ethinal Labs juga quite interesting teman-teman. Karena dia membentuk decentralized stable coin. Saya sempat bahas Ethinal Labs nih. Di video saya yang terakhir. Di sini nih. Ready for launch di Ethina. Jadi ini cukup menarik. Jadi sebenarnya dulu dia tuh fokusnya di Ethereum. Dan saat ini baru aja beberapa jam yang lalu gitu ya. Excited to announce that Ethina has onboarded Bitcoin as backing asset. Jadi bukan cuma Ethereum. Sekarang Bitcoin juga sebagai backing asset-nya USD. Karena dia fokusnya di decentralized stable coins. Apakah aman atau tidak. Ya. Seperti USD atau enggak. Sebenarnya ini a different mechanism. Gitu. Dia menggunakan Delta Neutral. Jadi technically dia akan pecah asetnya. Aset yang kita allocate lah istilahnya gitu ya. Jadi bener-bener dia fokusnya adalah ke dollar value-nya dibandingkan dengan asset value. Jadi sebenarnya kalau misalnya market naik atau turun. It should be safe gitu ya. Untuk Ethina sendiri. Ya. Kalau teman-teman interested. Kita bahas mungkin update-nya nanti untuk Ethina. Tapi. Ya I think. Kalau untuk saat ini ya. Saya rasa ini. One of the project yang cukup menarik. Tapi baru launching. Jadi let the price consolidate further dulu. Kita lihat dulu. Baru mungkin. Kita lihat secara value-nya. Saat ini pun. Sebenarnya USD sendiri udah di 2 miliar dolar. Secara supply stable coins-nya. Ya. Sebelumnya pada saat saya buat video. Kalau nggak salah. Kemarin. Mesti di 1,6. Gitu. Waktu saya pertama dengar Ethina. Itu masih sekitar 800 juta dolar USD. Jadi ya. Secara growth momentum-nya. Ethina is quite fast sih. Gitu ya. Nah. Next up apa? Next up. Jadi ini saya bahas dari Pendel. Ethina. Lalu ada Frax Finance juga. Frax Finance sendiri sebenarnya menjadi salah satu crypto yang saya personally suka. Gitu ya. Tapi memang. Kalau kita lihat secara harga. Nggak terlalu mengalami kenaikan signifikan. Gitu. Bukan secara fundamental issue. I don't know. Apa yang terjadi. Tapi ya. The. The team sendiri. Masih memang provide updates. Regular updates juga. Dan memang ada supporter-nya. It's just like. Ada pressure lah. Secara. Mungkin ada selling pressure di atas. Gitu ya. Tapi disini ada new. New announcement. Kalau dari. Kita lihat dari Fraxure sendiri. Jadi kalau teman-teman stake Fraxure teman-teman. FXS. Gitu ya. Akan bisa mendapatkan earnings. Gitu. Dari fees. Karena memang fokusnya dia akan di on-chain. Lalu next-nya apa. Next-nya dia juga ada planning untuk buying back Fraxure juga. Gitu. Jadi bahkan. The team sendiri. Jarang loh. Ada team yang memang mau buy back their own token sendiri. Gitu. Plus. Untuk add ke liquidity-nya. Gitu. Ini untuk FXS. Nah. Tapi kenapa yang membuat saya mungkin masih ada convictions. Karena kembali lagi. Kalau di market crypto itu. You guys need to have convictions. Jadi kembali lagi. Disclaimer on. And do your own research juga. Gitu ya. FXS ini secara price. Ya. Kalau misalnya kita mau jujur-jujuran. It's quite slow. Gitu ya. Nggak terlalu mengalami kenaikan. Bahkan relatif drawdown-nya cukup besar. Tapi yang kita bisa lihat. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Total smart money balance yang warna ungu. Ini start getting momentum lagi nih. Start getting momentum lagi. I think smart money start accumulating this coin lagi. Dan memang dia belum ada pump yang besar-besaran. Jadi ya. Maybe. Maybe. Akan ada frax. Atau FXS season juga. We will see. Gitu ya. Nih. Smart money has started accumulating FXS. Gitu. Bahkan dia ada 200 ribu dolar untuk buyback. Ya. Dan ini akan continuously juga. Gitu. So. Ya. We will see what happen. Dari fraxure sendiri. Secara grafik. It's quite interesting. Nanti kita bahkan bahas juga. Gitu ya. Just an intermezzo juga. Gitu ya. Karena kita ada public portfolio update gitu. Jadi ini saya akan update sedikit. Untuk public portfolio kita. Sebenernya kalau public portfolio. It's. It's still doing good gitu ya. Ini saya udah beliin semua token gitu. Ada LEX. Ada BIMEX. CARTSI. AR. RSR. LimeWire. Semuanya public juga. Masih di area 2167 gitu. Jadi technically memang kita ada mengalami drawdown. Penurunan. Market turun. Tapi portfolio kita relatif hold up pretty well juga. Bahkan kita masih di area 2000 dolar. Ini udah masih. Mungkin naik sekitar 50% atau 60%an gitu ya. Dari awalnya kita 1300 dolar. Seperti itu. Nanti mungkin saya akan update satu video khusus. Kalau kita ada yang banyak yang kita harus bahas gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau join juga. Sebenernya bisa aja register juga. Di sini saya menggunakan CoinX gitu ya. Kalau untuk public portfolio. Dan memang ini transparan gitu ya. Jadi ya ada loss juga. Di sini kita loss sekitar 246 dolar. Karena market mengalami penurunan. Ya alokasinya ini teman-teman. Untuk saat ini ya. Oke. Ini untuk update-nya aja. Biar teman-teman jadi lihat the progress. Kita akan masuk ke dalam technical. What happened di dalam market sendiri. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman semua. Ya. Overall sebenernya kalau kita lihat Bitcoin. Bitcoin ini lagi cukup nurut lah gitu ya. Di sini saya analisa kemarin. Di video terakhir pun. Ya teman-teman bisa lihat. Ini following the line gitu ya. Secara garis pun. Secara garis besar pun. Ini masih mengikuti area kita yang kita buat. Ya. Di mana market atau Bitcoin sendiri. Ini technically dia masih holding this trend line. Which is good. Di area keseran 65 ribuan gitu. Jadi belum break structure sendiri. Lalu dia ada sedikit bounce. Lalu di sini saya sempat ada mention. Ada possible reactions. Di area keseran 68 ribu, 69 ribu. Dan memang it happens. Lalu market sekarang lagi ada penurunan. Gitu. Ini sekitar mungkin 2,5 persenan. Untuk Bitcoin turun. Apakah market masih bisa turun lagi? Jadi saya rasa masih ada possibility. Dimana sebenarnya kita belum clear gitu ya. Karena positif katalisnya untuk saat ini belum kelihatan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya Bitcoin let's say do this gitu ya. Kita konsolidasi lagi seperti ini. Ini masih bisa terjadi gitu. I think ini masih ada saat-saat dimana kita akumulasi aja sih gitu ya. Beberapa altcoin, beberapa kiritu-kiritu yang teman-teman suka secara fundamental gitu. Dan ya will kita akan lihat di sini ya. Karena di sini ada garis merah. Ini adalah point of control teman-teman. Jadi ini hal penting lah. Dimana biasanya akan ada order paling besar di area ini. Dan kita lihat apakah area kisaran 67 ribu. Which is the point of control-nya atau POC-nya ini. Bisa bertahan atau enggak gitu. Apakah bisa testing ke area ini untuk bounce lagi. Atau dia further downside gitu. Saya justru maunya sebenarnya mungkin dia kalau konsolidasi ke area ini lagi. Menarik lagi nih untuk buy some more juga gitu. Jadi kira-kira inilah untuk Bitcoin. Enggak terlalu banyak movement gitu ya. Masih memang konsolidasi aja. Kalau kita lihat tadi. Kita lihat fracture misalnya. Jadi kalau saya lihat fracture sendiri yang menariknya adalah. Ya sebenarnya dia akan breakout di sini ya. Dan memang secara reaction dia enggak terlalu bagus lah. Kalau menurut saya secara teknikal pun fundamentalnya oke. Justru teknikalnya kurang gitu kalau saya lihat. Ya. Tapi dia belum breakdown juga dari channel ini. Jadi hopefully this one ya dia turun konsolidasi di area ini gitu ya. Kembali ke trend lainnya mungkin untuk bisa bounce lagi ke atas. Gitu. Ini yang kalau saya lihat untuk fracture sendiri. Kalau teman-teman lihat untuk misalnya pendel. Pendel sih enggak terlalu banyak yang saya bisa bahas ya. Karena memang udah mengalami kenaikan. Target TP-nya aja mungkin ada di area kisaran mungkin 7 dolaran. Ya ini udah cukup. Neketnya signifikan lah istilahnya. Apakah beli di sini? Unwise sih. Kurang bijak lah. Kalau misalnya saya rekomen untuk beli di daerah atas-atas ini. How about ENA? Oke. ENA is interesting. Karena belum ada, belum terlalu banyak press actions. Tapi saya akan label beberapa buying area. Which is ini di kisaran mungkin area 0,85 ataupun 0,76. Ya kalau saya pribadi akan lihat mungkin di area bawah sini. Karena dia relatif baru sih teman-teman. Jadi ya saya akan lihat mungkin di daerah ini. Apakah bisa dia hit ya. Kecuali dia momentumnya masih strong. Mungkin saya akan lihat di zona 1. Karena pasti ada zona 3 lagi. Mungkin di area kisaran 0,5. Kalau misalnya dia turun lagi gitu. Tapi definitely. It's an interesting project lah. Untuk ENA sendiri. Jadi mungkin ini aja. Untuk secara outlook in general. Kita ada sedikit bahas mengenai fokusnya. Justru malah ke DeFi ya. Di video kali ini. Kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya. Hopefully ini help juga untuk membantu teman-teman. Untuk update. Dan jangan lupa untuk like videonya. And share videonya. And see you in the next video. Bye-bye teman-teman. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.